Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan Damai sejahtera Allah adalah kasih karunia Tuhan Hari ini kita masih bersyukur Di dalam lingkungan gereja kita, Yesus Sejati Kita masih dapat beribadah Walaupun kita belum bisa tatap muka Tapi kita bersyukur Kita masih bisa dekat dengan Tuhan Dan sebenarnya keadaan sekarang ini bisa dikatakan krisis damai sejahtera Sekarang ini manusia penuh kekhawatiran Di mana-mana bahkan di seluruh dunia Damai sejahtera Allah ini sepertinya tidak ada Sepertinya kemana orang mencari-cari Seperti tidak ada damai sejahtera lagi Dengan segala cara ditempuh untuk mendapatkannya Banyak orang mencari-carinya Dengan cara-cara seperti halnya Beribadah dari segala agama Mereka mencari damai sejahtera Semua orang merindukan ketenangan Dan kedamaian Berbagai cara apapun dilakukan Ada yang menjalannya dengan melakukan ritual Tertentu Misalkan dengan meditasi atau yoga Dengan berpuasa Atau berpantang Makan ini, makan itu Ada jugulah yang mengonsumsi obat-obatan Buat penenang Buat narkotik Ada yang dengan cara Narkotika ini Bisa mendapatkan ketenangan Tapi apakah damai sejahtera itu ada di hati kita Sekalipun sekarang ini Di WA banyak Komedian Banyak lelucon Tapi apakah bisa menghilangkan Yang disebut kita Damai sejahtera ini bisa kita dapatkan Yang adalah kecemasan Kekuatiran Selalu menghantui manusia saat ini Dengan daya upaya manusia Di seluruh dunia ini semua seperti kehilangan damai sejahtera Mengapa hal ini terjadi? Karena waktunya telah sampai Seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus Tuhan menceritakan Tentang keadaan zaman ini Menjelang kedatangan Tuhan Masa akhir zaman Akan ada musibah Ada gempa bumi Ada peperangan Kelaparan Penyakit sampar Dan kasih manusia Makin memudar Disitulah kita lihat Manusia tidak ada damai sejahtera Tidak ada damai sejahtera Dan kalau kita lihat Juga di kitab wahyu Tuhan Yesus lah yang berfirman Melalui Disampaikan kepada Yohanes Disitu Tuhan menyampaikan Firman Tuhan Berurutan Seperti zaman ke zaman zaman ini Kalau kita lihat Di dalam wahyu Fasa 6 Kalau kita lihat disitu Anak domba itu membuka metre Yang kedua dan keempat Manusia kehilangan damai sejahtera Kalau kita lihat yang ayat 3 sampai 4 Kita baca dahulu Wahyu fasal 6 Ayat 3 sampai 4 Dan ketika anak domba itu Membuka metre yang kedua Aku mendengar Makhluk yang kedua Berkata Mari Dan majulah seekor kuda lain Seekor kuda merah padam Dan orang yang menungganginya Dikaruniakan kuasa Untuk mengambil damai sejahtera Dari atas bumi Sehingga mereka saling membunuh Dan kepadanya dikaruniakan Sebilah pedang yang besar Di sini menceritakan Tentang penunggang kuda ini Mengambil damai sejahtera Di atas bumi Dengan membawa pedang Yang besar Nah saudari-saudari Kalau kita perhatikan Kitab wahyu Memang tidak ada orang Yang bisa memprediksi Saatnya kapan Dan tidak ada orang Yang bisa menafsirkan Nubuatan-nubuatan kitab wahyu ini Dengan pasti dan tepat Penuh misteri Penuh rahasia Tetapi paling tidak Kita diberikan pengertian Hikmat pada Tuhan Untuk melihat Ada masa-masa Di sini Seolah-olah seperti Waktu ke waktu itu Berbeda-beda Tetapi Apakah hari ini Sudah mencapai Ke Metre yang kedua Dan metre juga yang keempat Kalau kita lihat situasi Seperti sekarang ini Damai sejahtera Di mana-mana Bisa dikatakan Tidak ada Dan juga Kalau kita baca Selanjutnya Di dalam Wahyu Fasal 6 Ayat 7 dan 8 Ini metre yang keempat Dan ketika Dan ketika anak domba itu Membuka metre yang keempat Aku mendengar suara makhluk Yang keempat berkata Mari Dan aku melihat Sesungguhnya Ada seekor kuda hijau kuning Dan orang yang menunggangi Bernama maut Dan kerajaan maut Mengikutinya Dan kepada mereka Diberikan kuasa Atas seperempat Dari bumi Untuk membunuh Dengan pedang Dan dengan kelaparan Dan sampar Dan dengan binantang-binantang Puas yang di bumi Mengerikan sekali Sudah sedari Dari zaman ke zaman Sepertinya Apakah Hari ini Sudah Menjelang kedatangan Tuhan Yesus Apakah hari ini Kita sudah Mengalami masa Kedekatan Akhir zaman Kalau kita perhatikan Damai sejahtera ini Sudah hilang Dan juga Pembunuhan Dengan pedang Menggambarkan peperangan Dan disini Ada kelaparan Dari zaman dahulu Sampai hari ini Bila mana terjadi peperangan Akhirnya Ada kelaparan Kalau sudah ada kelaparan Ada penyakit Sampar Penyakit yang menular Dan kalau kita Rasakan Penyakit menular Sekarang ini Virus corona ini Menyeluruh Ke seluruh dunia Kalau sudah seluruh dunia Bukankah itu Suatu penggenapan Nubuat ini Bahwa Tuhan Mewahyukan Di dalam kitab Wahyu ini Bukan untuk di Indonesia Bukan untuk di negara Mana Tapi di seluruh dunia Tapi di seluruh dunia Tetapi kita hari ini Kalau kita perhatikan Apakah kita yang sudah Percaya Tuhan ini Kita Tidak memiliki kesempatan Tentu saja Ada Tuhan menjanjikan kepada kita Damai sejahtera ini Bagi orang-orang yang Percaya kepadanya Karena rancangan Tuhan Sebenarnya Untuk umat manusia ini Bukanlah Rancangan celaka Rancangan Damai sejahtera Yang diberikan Tuhan Nah Kalau kita lihat Di dalam Yermia Fasal 29 Ayat 11 Sampai 14 Yeremia 29 Ayat 11 Sampai 14 Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada Padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai sejahtera Dan bukan Rancangan kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu hari depan Yang penuh harapan Dan apabila Kamu berseru Dan datang Untuk berdoa Kepadaku Maka aku akan Mendengarkan kamu Apabila kamu Mencari aku Kamu akan Menemukan aku Apabila kamu Menanyakan aku Dengan sekenap hati Aku akan memberi Kamu menemukan aku Demikianlah firman Tuhan Dan aku akan Memulihkan Keadaanmu Keadaan kamu Nah disinilah saudara saudari Kalau kita Lihat Apakah ayat ini Bertentangan dengan Ayat kitab wahyu tadi Tentu saja Tidak Kalau kitab wahyu tadi Sifatnya menyeluruh Seluruh dunia Akan dilanda Krisis Damai sejahtera Di seluruh dunia Ada penyakit sampar Ada penyakit corona Seperti sekarang ini Dan Kekacauan-kekacauan Yang timbul dari Peperangan Dari kelaparan Dan penyakit sampar Dan juga Binantang-binantang Buas ini Binantang buas ini Pengertiannya Banyak orang Mengartikan Orang-orang yang Jahat Orang-orang yang Pikirannya Hanya penuh Kejahatan Kalau di Indonesia Sering disebut Preman-preman Geng-geng Itulah Binantang-binantang Buas Dia tidak ada Belas kasihan Tetapi Kalau di dalam Yermia ini Di sini dikatakan Mengenai kamu Siapa yang dimaksud Mengenai kamu Adalah umat Tuhan Umat Tuhan yang Percaya firman Tuhan Karena rancangan Tuhan ini Damai sejahtera Bukan rancangan Kecelakaan Untuk siapa Untuk memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh harapan Kepadamu siapa Kepada kita Sudah sedari Kitalah anak-anak Tuhan Kita yang Berseru kepada Tuhan Dan di dalam Ayat 12 dikatakan Dan apabila Kamu berseru Dan datang Untuk berdoa Kepadaku Tentu saja Orang yang datang Berseru kepada Tuhan Adalah umat Tuhan Orang yang Percaya Orang yang Beriman Maka di sini Tuhan Aku akan Mendengarkan Kamu Apabila Kamu mencari Aku Kamu akan Menemukan Aku Apabila Kamu Menanyakan Aku Dengan Sekenap Hati Aku akan Memberi Kamu Menemukan Aku Jadi siapa Yang mencari Tuhan Siapa Yang ingin Berbicara Hanyalah Sampai Sampai 30 Dikatakan Marilah Kepadaku Semua Yang letih Lesu Dan Berbeban Berat Aku Akan Memberi Kelegaan Kepadamu Pikulah Kuk Yang Kupasang Dan Belajarlah Padaku Karena Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Dan Jiwamu Akan Mendapat Ketenangan Sebab Kuk Yang Kupasang Itu Enak Dan Bebanku Pun Ringan Tuhan Tahu Jauh Jauh Hari Bagaimana Keadaan Alam Semesta Ini Dunia Ini Penuh Dengan Kecemasan Kekuatiran Tidak Ada Ketenteraman Oleh Karena Itu Tuhan Juga Tahu Kekuatiran Melanda Seluruh Dunia Ini Tetapi Tuhan Sudah Mengundang Kepada Kita Mengundang Siapa Mengundang Orang-orang Yang Percaya Kepadanya Kita Ini Bersyukur Pada Tuhan Kita Telah Mengenal Tuhan Bukan Karena Kita Yang Mau Mengenal Tuhan Tapi Tuhan Yang Memilih Kita Menjadi Anak-anaknya Tuhan Sendirilah Mengundang Kita Dengan Segala Cara Kita Bisa Mengenal Tuhan Yesus Kita Percaya Tuhan Yesus Kita Bisa Selalu Beribadah Disinilah Tuhan Mengajarkan Kepada Kita Yang Letih Lesu Dan Beban Berat Tuhan Akan Memberikan Kelegaan Kepada Kita Marilah Kita Hari Ini Jangan Abaikan Undangan Tuhan Yesus Ini Kita Harus Serius Sungguh Sungguh Hanya Orang Yang Datang Pada Tuhan Saja Akan Diberikan Ketenangan Akan Diberikan Kelegaan Dan Tuhan Juga Mengajarkan Kepada Kita Kenapa Orang-orang Yang Penuh Kekuatiran Biasanya Orang-orang Yang Sombong Orang-orang Yang Penuh Kecongkaan Punya Kekuatan Kuasa Sehingga Mengandalkan Diri Sendiri Orang Yang Sombong Biasanya Mengandalkan Diri Sendiri Dia Tidak Ada Mau Merendahkan Diri Untuk Sujud Menyembah Allah Merasa Dirinya Punya Kekuatan Kuasa Disitulah Kesombongan Tapi Tuhan Menginginkan Supaya Belajar Kepada Tuhan Yesus Disini Tuhan Katakan Belajarlah Padaku Karena Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Dan Jiwamu Akan Mendapat Ketenangan Jadi Kalau Kita Mau Belajar Kepada Tuhan Yesus Kita Mau Lemah Lembut Dan Rendah Hati Jiwa Kita Ada Ketenangan Dunia Ini Semakin Risau Semakin Resah Semakin Kehilangan Dames Jahtera Karena Di Dunia Ini Penuh Dengan Kesombongan Kecongkaan Disitulah Dames Jahtera Ini Menjauh Dari Manusia Manusia Yang Sombong Tetapi Kalau Kita Hari Ini Belajar Kepada Tuhan Bersikap Lemah Lembut Rendah Hati Jiwa Kita Akan Dame Akan Tentram Karena Ada Pepatah Mengatakan Satu Musuh Kebanyakan Seribu Sahabat Masih kurang Jadi Kalau Kita Ini Ada Musuh Satu Membuat Kita Tidak Dames Jahtera Tetapi Dengan Banyaknya Sahabat Seribu Sahabat Masih kurang Selestari Oleh Karena Itu Kita Harus Benar Mendekat Kepada Tuhan Dames Jahtera Itu Tuhan Yang Mengaruni Kepada Kita Jangan Sampai Kita Kehilangan Dames Jahtera Disini Tuhan Mengingatkan Kepada Kita Melalui Rasul Paulus Yang Menulis Suratnya Di dalam Filipi Fasa 4 Ayat 6 Sampai 7 Filipi Fasa 4 Ayat 6 Sampai 7 Janganlah Hendaknya Kamu Khawatir Tentang Apapun Juga Tetapi Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam Doa Dan Permohonan Dengan Ucapan Syukur Dames Jahtera Allah Yang Melampaui Segala Akal Akan Memelihara Hati Dan Pikiranmu Dalam Kristus Yesus Perhatikan Disini Yang Terakhir Memelihara Hati Dan Pikiranmu Dalam Kristus Yesus Di Luar Yesus Tidak Ada Dames Jahtera Kekhawatiran Bisa Melanda Setiap Orang Anak-anak Tuhan Pun Bisa Khawatir Tetapi Ada Jalan Keluarnya Tuhan Memberikan Solusi Yang Begitu Mudah Sekali Yaitu Menyatakan Kekhawatiran Kita Itu Apa Ceritakan Pada Tuhan Yesus Nyatakan Khawatirnya Apa Keinginannya Apa Sampaikan Kepada Tuhan Tuhan Akan Mendengar Keluhan Keluhan Kita Tuhan Mendengar Duga Cita Hati Kita Tuhan Memperhatikan Kita Dan Juga Di dalam Doa Bukan Hanya Keluhan Keluhan Bukan Karena Kekhawatiran Saja Yang Harus Kita Sampaikan Tetapi Permohonan Dengan Ucapan Syukur Kalau Kita Memohon Dengan Mengucap Syukur Apa Yang Kita Patut Syukuri Hari Ini Kita Masih Bisa Bernafas Ini Adalah Kasih Karunia Allah Hari ini Kita Masih Bisa Makan Ini Kasih Karunia Tuhan Setiap Hari Kita Bisa Menikmatin Cuaca Dingin Panas Hujan Angin Itu Itu Semua Kasih Karunia Tuhan Kalau Kita Tahu Bersyukur Dalam Segala Hal Kita Bersyukur Kepada Tuhan Maka Kekhawatiran Itu Akan Sendirinya Hilang Karena Kita Memikirkan Yang Baik Baik Memikirkan Yang Patut Disyukuri Maka Tadi Yang Sudah Diungkapkan Keresahan Kita Kekhawatir Kita Apa Kita Sampaikan Pada Tuhan Tapi Selain Juga Kesusahan Kekhawatiran Kita Kekhawatiran Kita Jangan Lupa Mengucap Syukurlah Kepada Tuhan Karena Dengan Mengucap Syukur Otomatis Damai Syatra Itu Akan Memenuhi Jiwa Kita Disini Katakan Damai Syatra Allah Yang Melampaui Segala Akal Akan Memelihara Hati Dan Pikiran Dalam Kristus Yesus Nah Janganlah Kita Berpikir Bahwa Di Dalam Dunia Ini Keadaan Seperti Sekarang Pandemi Covid Ini Seolah Sudah Tidak Ada Jalan Keluar Tuhan Tetap Memberikan Jalan Keluar Bagi Anak Anak Memang Kita Tidak Pungkirin Bahwa Virus Ini Berbahaya Virus Ini Bisa Menyerang Siapa Saja Virus Ini Tidak Kelihatan Mata Tapi Tiba-tiba Bisa Nempel Kepada Siapa Saja Jangan Berpikir Oh Saya Masih Muda Saya Kuat Dulu Diperkirakan Hanya orang tua Saja Tetapi Sekarang Anak Orang Muda Orang tua Bisa Kena Covid Ini Oleh Karena Itulah Hanya Satu Cara Kita Ini Kalau Sampai Kawatir Kawatir Itu Akan Memperlemah Visi Kita Kita Harus Percaya Tuhan Mengasih Kita Serahkanlah Kekuatiran Kita Pada Tuhan Nyatakan Kekuatiran Ini Dengan Mengucap Syukur Selama Ini Tuhan Selalu Menghadir Di Hidupan Kita Tuhan Selalu Memberikan Kekuatan Pada Kita Nah Di Dalam Ayat 8 Filipi Fasa 4 Ayat 8 Dikatakan Jadi Akhirnya Saudara-saudara Semua Yang Benar Semua Yang Mulia Semua Yang Adil Semua Yang Suci Semua Yang Manis Semua Yang Sedap Didengar Semua Yang Disebut Kebajikan Dan Patut Dipuji Pikirkanlah Semuanya Itu Jadi kita Tidak usah Mikirin yang negatif Yang jelek-jelek Pikirkan yang baik-baik saja Seperti yang Difirmankan Tuhan ini Yang Adil Yang Manis Yang Suci Yang Indah-indah saja Kita Pikirkan Janganlah kita Dirisaukan Membuat kita Khawatir Karena Memikirkan yang Jelek-jelek Walaupun Kita Sadar Kita Punya Akal Budi Ada Virus Yang Mengancam Di segala Tempat Tetapi Tuhan Yang Menentukan Tuhan Yang Mengberikan Kekuatan Fisik Setiap Manusia Kita Diberikan Akal Budi Kita Diberikan Kekuatan Diberikan Kasih Karunia Tuhan Tidak Semua Orang Kena Juga Jadi Bukan Karena Kita Kuat Kebal Tapi Tuhan Yang Mengasih Kita Kasih Karunia Tuhan Memberikan Kita Sehat Damai Sejahtera Di Bumi Ini Di Antara Manusia Itu Ada Bukannya Menghilang Walaupun Dikatakan Di dalam Wahyu Kuda Merah Mengambil Damai Sejahtera Di Bumi Ini Tapi Bukan Berarti Hilang Bagi Anak Tuhan Di Dalam Lukas Fasal 2 14 Dikatakan Kemuliaan Bagi Allah Di Tempat Yang Maha Tinggi Dan Damai Sejahtera Di Bumi Di Antara Manusia Yang Berkenan Kepadanya Perhatikan Di Sini Kemuliaan Bagi Allah Yang Di Tempat Tinggi Dan Damai Sejahtera Di Bumi Di Antara Manusia Kepada Siapa Yang Berkenan Kepadanya Jadi Orang Orang Yang Dikenan Tuhan Damai Sejahtera Itu Masih Ada Bukannya Menghilang Damai Sejahtera Ini Masih Ada Bagi Anak Anak Tuhan Yang Sujud Beribadah Kepada Tuhan Oleh Karena Itu Di Dalam Masmur Juga Menyampaikan Masmur 55 Ayat 23 Serahkanlah Kekuatiranmu Kepada Tuhan Maka Ia akan Memelihara Engkau Tidak Untuk Selama Lamanya Dibiarkannya Orang Benar Itu Goya Kita Harus Aminkan Harus Yakin Firman Tuhan Ini Akan Punya Kuasa Kalau Kita Yakinin Percaya Saja Tidak Cukup Percaya Harus Yakin Selalu Kita Renungkan Di Dalam Doa Kita Bawa Dengan Ucapan Syukur Bahwa Kekuatiran Kita Serahkan Saja Kepada Tuhan Tuhan Memelihara Kita Tuhan Tidak Membiarkan Kita Goya Dan Kalau Kita Melihat Dunia Ini Yang Semakin Canggih Pengetahuan Manusia Soal Sakit Penyakit Dikatakan Di Klinik Mayu Mengungkapkan Bahwa 80 Sampai 85% Penyakit Yang Diderita Pasien Mereka Disebabkan Oleh Karena Stres Nah Kalau Menurut Pengetahuan Manusia Pengetahuan Kesehatan Ini Dimana Ada Stres Ada Kekuatiran Tidak Damai Bersyatera Itu Fisik Manusia Itu Melemah Imunnya Melemah Daya Tahan Tubuhnya Melemah Tetapi Kalau Kita Selalu Bersyukur Berbesar Hati Selalu Dekat Dengan Tuhan Selalu Suka Cita Maka Kekuatan Kita Pun Muncul Bahkan Dikabarkan Juga Tentang Penyakit COVID Ini Juga Terus Dianjurkan Terus Dicanangkan Bergembira Harus Percaya Diri Jangan Khawatir Ini Membuat Kita Ada Kekuatan Ferman Tuhan Lebih Dahulu Memberitahukan Pada Kita Sebelum Manusia Tahu Tentang Manusia Ini Kelemahannya Dimana Yaitu Saat Khawatir Tubuhnya Fisiknya Akan Menurun Daya Tahan Tubuhnya Menurun Akan Tetapi Saya Menunjukkan Dengan Jelas Bahwa Kita Mendapatkan Kedamaian Bila Kita Mengarahkan Hati Kita Kepada Tuhan Jadi Tidak Usah Kita Terlalu Dikwadirkan Bahkan Kita Orang-orang Yang Percaya Tuhan Kita Juga Tahu Ada Ancaman Dari Iblis Tapi Rasul Petrus Mengajarkan Kita Sadarlah Dan Berjaga-jagalah Lawan Musi Iblis Berjalan Keliling Sama Seperti Singa Yang Mengaum-ngaum Dan Mencari Orang Yang Dapat Ditelanya Tetapi Jangan Khawatir Kita Akan Merasa Aman Dan Tak Perlu Was-was Lagi Itulah Yang Terjadi Pada Orang Percaya Itulah Sebabnya Iblis Hanya Bisa Berkeliling Keliling Mengitari Saja Anak-anak Tuhan Karena Di Sekitarnya Ada Tembok 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 Sangat Kokoh Kuat Sekali Yaitu Para Malaikat Tuhan Ketika Iblis Mau Menyerang Ayub Dia Minta Pada Tuhan Supaya Mengangkat Pagar Yang Mengelilingin Yang Memagarin Ayub Setelah Pagar Itu Diangkat Oleh Tuhan Baru Iblis Bisa Menyerang Nah Kalau Kita Tekun Beribadah Kepada Tuhan Maka Kita Ada Pagar Ada Tembok Yang Mengelilingin Kita Yang Melindungin Kita Jadi Kita Gak Usah Kawatir Kekuatiran Akan Memperlemah Kita Tapi Kita Percaya Bahwa Tuhan Akan Melindungi Kita Iblis Itu Hanya Berkeliling Saja Mengancam Menakut Dan Kalau Kita Renungkan Keadaan Sekarang Ini Pandemi Ini Yang Sangat Terkenal Di seluruh Dunia Apa Yang Membuat Terkenal Setiap Orang Punya HP Dan Setiap Hari Beritanya Bisa Dilihat Disitu Tentang Penyakit Corona Ini Virus Ini COVID-19 Ini Terus Didengung Dengungkan Dengan Berbagai Cara Dan Saya Tidak Tahu Manusia Itu Sadar Atau Tidak Sadar Dia Memberitakan Terus Menerus Berita Tentang Penyakit COVID-19 Tentang Orang Yang Sakit Yang Meninggal Yang Orang Yang Kena Dan Banyak Sekali Cerita-cerita Tentang Penyakit COVID-19 Ini Kalau Kita Perhatikan Dengan Cerita-cerita Tentang Penyakit Ini Apakah Kita Menjadi Lebih Pinter Lebih Berani Lebih Tahu Tentang Penyakit Ini Bisa Menghindar Tidak Justru Kita Makin Khawatir Semakin Banyak Kita Mencari Berita-berita Tentang Penyakit Ini Semakin Kekuatiran Itu Akan Menyerang Kita Bahkan Bisa Menjadi Paranoid Oleh Karena Itu Kita Anak-anak Tuhan Ada Pelindungan Dari Tuhan Kenapa Kita Tidak Meminta Pelindungan Tuhan Tuhan Sudah Mengatakan Datanglah Kepadaku Tuhan Akan Mendengarkan Tuhan Akan Membentengi Kita Dan Malekah Tuhan Berkemah Di dalam Masmur Fasal 34 Ayat 8-9 Dikatakan Di sini Malekah Tuhan Berkemah Di sekeliling Orang-orang Yang takut Akan Dia Lalu Meluputkan Mereka Kecaplah Dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan Itu Berbagilah Orang Yang Berlindung Kepadanya Masmur 34 Ayat 8-9 Benar-benar Membuat Kita Ada Kekuatan Ada Damai Sejahtera Tetapi Bukan Berarti Kita Cukup Dengan Wah Saya Aman Aman Begitu Saja Hanya Dengan Iman Tapi Ada Syaratnya Sudah Sudah Jangan Dilupakan Malekah Tuhan Berkemah Di Sekiling Orang-orang Yang Takut Akan Tuhan Jadi Kalau Kita Tidak Ada Perasaan Takut Kepada Tuhan Tidak Ada Rasa Takut Hormat Pada Tuhan Ya Jangan Berpikir Oh Saya Kebal Penyakit Saya Tidak Takut Ya Bukan Takut Pada Penyakitnya Takutlah Kepada Allah Takutlah Kepada Tuhan Maka Penyakit Ini Akan Menyingkir Kita Akan Dibentengi Malekah Tuhan Akan Berkemas Sekelitar Kita Sekeliling Kita Jadi Bukan Takut Sama Penyakitnya Tapi Takut Akan Tuhan Penyakit Itu Tidak Akan Menyerang Kita Kekuatiran Itu Akan Menyingkir Daripada Hidup Kita Yang Ada Dames Jahtera Dari Tuhan Yesus Kristus Karena Dames Jahtera Ini Adalah Kasih Anugerah Tuhan Nah Bagaimana Firman Tuhan Ini Berkuasa Karena Kita Umat Yang Mengenal Namanya Walaupun Kita Mengaku Umat Tuhan Kita Percaya Sebagai Orang Beriman Kalau Kita Tidak Mengenal Namanya Seperti Di Osea Kitab Osea Juga Mengatakan Pasal 4 Ayat 6 Umatku Binasa Karena Tidak Mengenal Allah Jadi Kalau Kita Hari Ini Cuma Ngaku Beriman Tuhan Tuhan Aku Mengusir Setan Dalam Namamu Bernubuat Dalam Namamu Tapi Tuhan Akan Menolak Menyahlah Karena Kita Tidak Memegang Firman Tuhan Kita Tidak Menjalankan Berintah Berintahnya Kenapa Karena Tidak Mengenal Tuhan Kita Siapa Kalau Kita Sebagai Orang Kristen Masih Bingung Tuhan Itu Yang Mana Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Pelindungan Tuhan Kita Harus Mengenal Yang Benar Benar Allah 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 Siapa Yang Disembah Kita Yang Namanya Kita Menyembah Itu Harus Tahu Yang Disembah Siapa Kita Yakin Benar-benar Yang Disembah Ini Adalah Penguasa Alam Semesta Yang Berfirman Kepada Kita Hari Ini Melalui Firman Alkitab Ini Kitab Suci Ini Di Dalam Kitab Wahyu Tuhan Yesus Sudah Mengatakan Semua Itulah Yang Kita Takuti Tuhan Yesus Kristus Allah Yang Esa Di Dalam Masmur 91 S9 Sampai 11 Dikatakan Sebab Tuhan Ialah Tempat Pelindungan Yang Maha Tinggi Telah Kau Buat Tempat Perteduhan Malah Petaka Tidak Akan Menimpa Kamu Dan Tullah Tidak Akan Mendekat Kepada Kemah Mu Sebab Malekat Malekat Akan Memerintahkannya Kepadamu Untuk Menjaga Engkau Di Segala Jalan Jadi Disinilah Pelindungan Tuhan Penghiburan Tuhan Kekuatan Tuhan Yang Didengung-dengungkan Melalui Kitab Suci Ini Tidak Ada Kekuatan Apa-apa Jikalau Kita Sendiri Tidak Mengenal Siapa Tuhan Yang Kita Sembah Oleh Karena Itu Di Masmur 91 Ayat 14 Sampai 16 Dengan Jelas Karena Mengenal Namaku Ini Kita Harus Garis Bawai Kita Baca Bahwa Pelindungan Daripada Tuhan Bagi Orang Yang Mengenal Namanya Saya Bacakan Di Dalam Masmur 91 Ayat 14 Sampai 16 Sungguh Hatinya Melekat Kepadaku Maka Aku Akan Meluputkannya Aku Akan Membentenginya Sebab Ia Mengenal Namaku Bila Ia Berseru Kepadaku Aku Akan Menjawab Aku Akan Menyertai Dia Dalam Kesesakan Aku Akan Meluputkannya Dan Memuliakannya Dengan Panjang Umur Akanku Kenyangkan Dia Dan Akanku Perlihatkan Kepadanya Keselamatan Daripadaku Nah Disinilah Sudah Sudah Dari Tuhan Membentengin Kita Jadi Jangan Kita Kehilangan Dames Zatrah Dames Zatrah Itu Memang Hak Kita Milik Kita Karena Tuhan Sudah Mengaruniakan Dames Zatrah Itu Kepada Anak-anaknya Yang Percaya Jadi Jangan Khawatir Lagi Jangan Gelisah Lagi Tetapi Juga Kita Perlu Yang Kita Sembah Yang Kita Imani Itu Siapa Kita Harus Mengenal Namanya Namanya Disini Katakan Yesus Kristus Kita Harus Tahu Bahwa Allah Yang Kita Sembah Yang Menciptakan Alam Semesta Yang Memegang Nafas Hidup Kita Ini Yang Menentukan Mati Hidup Kita Adalah Tuhan Yang Kita Sembah Tuhan Yesus Kristus Bangsa Apapun Yang Percaya Tuhan Akan Dilindungi Jadi Tidak Pandang Itu Bangsa Apa Bukan Harus Kita Seperti Orang Ibrani Atau Yahudi Oh harus Bisa Bahasa Ibrani Tidak Usah Tapi Segala Bangsa Firman Tuhan Itu Untuk Semua Manusia Dan Dengan Berbagai Terjemahan Sekarang Kita Sudah Bisa Mendapatkan Kitab Suci Allah Itu Ingin Semua Umat Mengenalnya Semua Umat Manusia Itu Mengenal Tuhan Bisa Mendengar Bisa Membaca Firmannya Maka Di seluruh Dunia Diterjemahkan Kitab Suci Yang Sudah Diterjemahkan Ke Berbagai Bahasa Di seluruh Dunia Bahkan Di Indonesia Terdiri Suku Ada Suku Jawa Suku Sunda Suku Batak Suku Nayak Saya sudah Lihat Ada Alkitab Jadi Alkitab Sudah Diterjemahkan Ke Berbagai Bangsa Oleh Karena Itu Tuhan Memberikan Kemudahan Kemudahan Manusia Untuk Mengenal Namanya Melalui Kitab Suci Maka Di dalam Yesaya 24 Ayat 1-4 Yesaya 26 Ayat 1-4 Pada Waktu Itu Nyanyian Ini Akan Dinyanyikan Di Tanah Yehuda Pada Kita Ada Kota Yang Kuat Untuk Keselamatan Kita Tuhan Telah Memasang Tembok Dan Benteng Bukalah Pintu Pintu Gerbang Supaya Masuk Bangsa Yang Benar Dan Yang Tetap Setia Yang Hatinya Teguh Kau Jagai Dengan Dame Sejahtera Sebab Kepadamulah Ia Percaya Percayalah Kepada Tuhan Selama Lamanya Sebab Tuhan Allah Adalah Gunung Batu Yang Gekal Ini Nubuatan Juga Nyanyian Seperti Firman Tuhan Ini Selalu Dibacakan Dinyanyikan Oleh Orang Yahudi Pada Waktu Itu Disini Dikatakan Bukalah Pintu Pintu Gerbang Supaya Masuk Bangsa Yang Benar Dan Yang Tetap Setia Bukan Hanya Bangsa Yahudi Tapi Segala Bangsa Disini Disebut Bangsa Yang Benar Bangsa Yang Benar Adalah Orang Yang Menyembah Tuhan Yesus Karena Yang Disebut Kebenaran Hanyalah Benar Di Dalam Tuhan Bukan Benar Menurut Diri Sendiri Oleh Karena Itu Hari Ini Kita Boleh Bersyukur Dalam Yesaya 48 18 19 Sekiranya Engkau Memperhatikan Perintah Perintahku Maka Damai Jahteramu Akan Seperti Sungai Yang Tidak Pernah Kering Dan Kebahagiaan Akan Terus Berlimpah Seperti Gelombang Gelombang Laut Yang Tidak Pernah Berhenti Maka Keturunan Akan Seperti Pasir Dan Anak Cucumu Seperti Kersik Banyaknya Nama Mereka Tidak Akan Dilenyapkan Atau Ditiadakan Dari Hadapanku Nah Apa Yang Dimaksud Anak Cucumu Seperti Pasir Keturunan Akan Seperti Pasir Dan Anak Cucumu Seperti Kersik Banyaknya Artinya Diberikan Umur Panjang Sampai Anak Cucu Nah Tuhan Tidak Akan Melenyapkan Nama Mereka Tidak Akan Dilenyapkan Artinya Nama Kita Ini Tercatat Di Dalam Kitab Kehidupan Saatnya Nanti Dalam Pengadilan Allah Nama Kita Ada Di Sana Dan Orang Orang Yang Namanya Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Itulah Yang Selamat Dari Api Neraka Kita Boleh Bersyukur Hari Ini Kita Sudah Percaya Tuhan Nama Kita Sudah Tercatat Di Sana Sehingga Anak Cucu Kita Pun Akan Kita Bawa Kedalam Tuhan Yesus Maka Dikatakan Kita Sampai Keturunan Seperti Pasir Dan Anak Anak Cucu Seperti Kersik Artinya Kita Pun Bisa Umur Panjang Tidak Perlu Khawatir Tapi Syaratnya Satu Perhatikanlah Perintah Perintah Tuhan Maka Damai Sejahtera Itu Akan Mengalir Seperti Sungai Damai Sejahtera Itu Seperti Sungai Yang Tidak Pernah Kering Akan Selalu Memenuhi Jiwa Kita Ketentraman Damai Sejahtera Itu Tetapi Bagaimana Mendapatkan Semuanya Ini Hanya Dekat Allah Saja Dalam Masmur 62 2 Saja Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang Daripadanya Keselamatanku Hanya Dia Gunung Batuku Dan Keselamatanku Kota Bentengku Aku Tidak Kaya Jadi Hanya Dekat Tuhan Saja Kalau Kita Tidak Dekat Tuhan Apalagi Pandemi Sekarang Ini Musuh Kita Di Sekitar Kita Kita Tidak Bisa Melihat Ibaratnya Seperti Iblis Yang Mengaum Ngaum Seperti Singa Mengililing Kita Tidak Tau Kapan Mereka Bisa Menerkam Kita Hanya Satu Cara Kita Tetap Dekat Tuhan Kalau Dekat Tuhan Iblis Juga Menjauh Dekat Tuhan Segala Penyakit Juga Menjauh Jadi Disinilah Kuncinya Kesehatan Yang Kita Akan Dapatkan Hanya Memperhatikan Perintah Perintah Tuhan Hanya Dekat Dengan Tuhan Saja Keamanan Damai Sejahtera Itu Bisa Memenuhi Jiwa Kita Maka Datanglah Kepada Tuhan Yesus Malam Hari Ini Kita Boleh Bersyukur Pada Tuhan Tuhan Telah Memimpin Kita Di Dalam Ibadah Ini Dari Firmannya Yang Sudah Banyak Saya Ada Damai Sejahtera Ada Ketentraman Dan Ketenangan Walaupun Dunia Penuh Dengan Virus Corona Ini Pandemi Ini Sudah Merajalilah Seluruh Ujung Dunia Ini Tapi Damai Sejahtera Allah Tetap Ada Untuk Anak 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 Tuhan Tetap Ada Damai Sejahtera Kiranya Firman Tuhan Sampai Disini Nama Tuhan Dipermuliakan